Kualitas udara di kota Jambi masuk dalam kategori buruk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan, karhutlah, di sejumlah kabupaten di Provinsi Jambi. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Indeks Standar Pencemaran Udara, ISPU, di wilayah kota Jambi, pada Senin 4 September 2023. Berada pada nilai 104 kategori buruk dalam parameter PM2-5 yang menunjukkan pencemaran udara dari material dari hasil pembakaran, industri dan kendaraan bermotor. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Faryal Adiputra mengatakan memburuknya kualitas udara di kota Jambi disebabkan oleh beberapa faktor. Karhutlah, limbah dari perusahaan dan pabrik, serta emisi kendaraan bermotor, jadi penyebab buruknya kualitas udara di kota Jambi. Namun, Faryal menyebut asap yang ditimbulkan dari karhutlah memperburuk kualitas udara di kota Jambi. Setelah kita pantau, mulai dari beberapa hari ini, terjadi peningkatannya di kualitas udara yang ada di Provinsi Jambi. Khususnya, alat yang kita pasang, alat yang dipasang di kota Jambi ini menunjukkan indikatornya sudah tidak sehat. Tadi malam, indikatornya menunjukkan di angka 93. Kemudian pagi tadi, jam 9 tadi, itu di angka 99. Nah, barusan, sampai kurang jam 11-an ini, itu sudah menunjukkan di angka 101, 101, yang artinya kualitas udara di Jambi, khusus di kota Jambi, sudah tidak sehat. Ini ada beberapa faktor. Yang pertama, kalau kita lihat di Provinsi Jambi ini mungkin dari kebakaran hutan, bisa jadi seperti itu. Di samping, pencemaran-pencemaran dari pabrik, ada juga dari sini udara, temisi dari kendaraan. Maka itu, ini artinya, pencemaran udara ini mungkin dari bawah oleh angin ya, menuju ke kota Jambi ini. Jadi, kualitas udara di kota ini sudah tidak sehat lagi. Ya, saya baru dapat informasi dari Dinas Kehutanan bahwa kita kekaren terbakar ya, digambut di Punggung B, katanya. Tapi sudah padam. Nah, apakah yang sudah dipadamkan itu asapnya masih berputar-putar juga di wilayah Kota Jambi? Ataukah sudah menyebar atau terserap keadaan yang lain? Nah, ini bisa jadi, itu juga terdampak sih. Di samping, memang saya dapat informasi juga bahwa di wilayah Sumatera, bagian selatan itu, itu terbakar juga. Bisa jadi, angin yang berhentus itu mengarah ke kota Jambi. Kualitas udara di kota Jambi bisa bertambah buruk akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah seperti Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi.